Hai alright gitar apa nih kali ini yang kita mau bahasnya si Yamaha Pasifika ya Yamaha Pasifika 611 H ini gitar yang selalu laku ya tetap ya selalu laku pokoknya selalu selalu terlaku bukan selalu di depan lagi berarti pokoknya kalau ngomongin Yamaha gila emang Yamaha sih seperti yang kita pernah bahas alat musik apa aja Yamaha laku ya apa aja apa semua alat musik iya otomotif laku gitar laku bassnya juga laku keyboardnya laku drumnya juga laku iya ya suling-suling juga deh ya record ya recorder ya recorder ya kalau bahasa anak musik recorder ngomongin itu juga laku kokil sih jadi kali ini apa diragukan lah ya udah ragu kemarin kita udah bahas 212 ya 212 VQM iya VQM sekarang seri paling tingginya berarti untuk Pasifika itu seri berapa seri 6 ya seri 6 seri 3 ada ya sebenarnya seri 3 ada jadi tuh Yamaha Pasifika nih ada dua nih ada yang KSS Oke sama yang H sama P90 P90 ini habaktur P90 Oke yang yang HSS HSS tuh ada strata basicnya ya 612 ya 612 ya jadi dia ada 112 212 612 jadi tiga tipe nih oke kalau yang ini 311 sama 611 Oh cuma dua dia nggak ada tipe bawahnya nggak ada dia nggak ada yang ditemukan ini ini ntar gue mau ambilin ini tipe satu ya ini 112 J ini ya 112 J itu yang paling entry level ya paling bawah ini paling bawah nih ntar kita abis ini kita coba peryambahan nih karena ini gurunya maha ya masih ya masih belum belum dipecat juga ya jangan ya dia guru teladan itu pecandan doang gurauan semata bro oke 612 lo katanya sering baca katalognya maha 611 oh 611 lo sering baca katalognya maha coba dong kasih tau spesifikasinya apa deh Yamaha 611H 611H oke kalau 611H hanya dari mana nih oh hanya dari mana nih ini pertanyaannya hanya apa ya hanya itu harte-harte jadi dia nggak bisa dimasukin tremolo tremolo armnya nggak bisa ya tremolo armnya oh beda sama ini ya ini ada springnya tuh pernya ya ini nggak ada ya coba kasih lihat dong ke kamera dong Oh langsung aja masuk dari sini jadi ini kayak tele ya kurang lebih lah ya la la tele tele wanne be nah 611 ada juga yang ada ini nya ada tremolo armnya Oh ada juga ada itu V ini ini 611 V v frame jaa Library mollenya Savior Oh nggak ya itu pokoknya nah tipenya dia ada Sep yang punya v ya mungkin karena apa ya dia pakai Wilkinson V berapa gitu mungkin jadi dikasih V itu Oke kalau ini dia짓dijauka Oke kita lanjutin ini nah ini konfigurasinya bedanya 311 sama 611 apa nih nah beda di pickupnya oh pickupnya beda juga ini Samor Duncan oke Samor Duncan jadi pokoknya kalau udah tipe depannya 6 itu pasti Samor Duncan oh itu udah seri tertingginya ya ini dua-duanya Samor Duncan ya berarti emang ya iya Samor Duncan tau tipenya gak Samor Duncan apa ini kayaknya TB4 nih TB4 ya TB14 antara itulah dan ini SPH 1 apa berapa gitu coba kita cari di google aja gak hafal juga ini softbar ya ini warnanya menarik ya hitam pickguardnya dia turtois turtois gitu ya jadi kayak ada corak-coraknya gitu oke bodinya alder ya apa bodinya alder rosewood fingerboard, maple neck ini menarik juga nih si tuning mesinnya nih grover iya grover dan ini locking tuner men oke nah tapi belakangnya nah ini gak diputer nih gak diputer locking tunernya disini nih kalau lu perhatiin ini kan kayak model vintage gitu ya tapi gak ada lubangnya kan jadi dia pas masukin kita tinggal kencengin disini oh jadi dari sini ngencenginnya ya dari sini kencenginnya ya dari sini kencenginnya bukan di biasanya kan belakangnya iya biasa belakangnya kalau ini gak ini locking tuner biasa gitar-gitar Gibson juga ada yang kayak gini oh jadi locking tunernya depan sih fender hybrid juga begini jadi ini emang menarik ya ini grover ini mahal juga harganya ini partnya emang part-part gokil ya si Yamaha Pacifica seri 6 emang dia pake part-part oke ini juga dia kalau gak salah pake grap teh deh kalau gak salah nih oh itunya string tree ya terus kayaknya si saddle ini dia pake grap teh juga tuh warna hitam tuh yang gini jadi bukan main-main juga ya kirain ini hitam apa nih kena cat atau apa nih enggak ini dia pake grap teh juga nih terus split coil kalau gak salah ya split coil split coil jadi dihambakernya bisa di split ini hambakernya doang ya P90 nya apa yang mau di split ya P90 ya kayaknya gak ada oke oke dan dari speknya sih emang premium lah ya premium emang dia menggadang-gadang seri 6 adalah seri tertingginya Pacifica dengan spek yang cukup oke sih kalau ini kalau kita ngomongin bisnis kita pretelin spek-speknya udah spek-spek mahal semua men rata-rata udah pickupnya aja udah berapa iya pickupnya aja udah oke nah tapi suaranya kayak gimana apakah oke kita coba scoot ya ini cleannya nih coba gas cleannya gas ini dari yang mananya nih dari neck necknya ya oke coba emang 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 beda ya emang beda sih emang kalau pick up mahal soundnya sih emang emang berasa sih berasa dia lebih lebih gimana ya lebih ah susah dijelasin pertama dynamic pastikan terus kayak full full gitu ya gimana ya gimana ya mendeskripsikan saya merdankan itu lah pokoknya saya merdankan lah ya enak-enak bunyinya beda sih sama pick up-pick up murah kayak ada lebih ada colornya gitu loh sih dia ngasih color ya kayak lebih lempeng aja kayak nggak sekedar bunyi tapi ada colornya itu bahasa gampang ya tapi bahasa ilmiahnya gue masih bingung mungkin nanti gue akan cari tahu jadi kayak ada colornya lah gitu enggak enggak sekedar bunyi dong tapi ada ah luar itulah tonnya itu lebih kerasa lah ya gitaris-gitaris sekarang middle ya middle P90 dan hambaker ya coba gas sedap sih emang soundnya nggak bisa dibohongin sih emang saya merdankan sampai nah-nah-nah apa sih saking enaknya bahaya bahaya ini saya merdankan bahaya ini di split ya coba di split ya Bro Oke jadi pick up oke 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 Indonesia masih kenal Ya Yep screen-nya pakai pakai apa hab trail gitu ya kayaknya keton itu ya Iya jadi lebih kayak padat gitu enggak ya oke tele gitu pendekan nggak ada springnya jadi soundnyaBlancity lebih masih kerasa gitu ya jadi ini bisa dianggap telecasternya pasifika mungkin ya mungkin saja ya Mungkin aja, makanya seri entry level Gak ada kan, model tele gitu Iya, iya Walaupun Pasifika juga ada model telnya Tapi kan udah lama Kayaknya jarang banget terlihat Mungkin ini jelmahan Mungkin, iyalah, keluarin ini aja Iya, bisa jadi Agak-agak tele-tele gitu Kenapa kayak telecaster gitu Kita bisa ngerasain Sound-sound twanky-nya itu Twanky-nya itu kan Kalau kita ngomongin Bahasa Bahasa awamnya lah Atau bahasa biasanya itu kan kayak Lebih padet ya soundnya Kayak gak ada getaran Pairnya itu kan Iya, jadi dia emang masuk ke body Dari bawah kan Set, keluar dari sini Jadi Lebih padet loh rasanya Solid banget Iya, kayak solid gitu ya Kalau kayak model Les Paul kan beda Dia kan kayak ada Tremolonya lagi tuh Dia masuknya di besi senarnya tuh Oh, dari sini ya Iya Kalau kayak telecaster Atau kayak begini-begini Kan dia emang masuk dari bawah kan Dan gak ada spring-nya juga Iya, iya Jadi dia ngelewatin body nih senarnya Jadi kita ngerasain ini Ini soundnya kok kayak Padet banget ya Gitu Bahasanya gimana ya Ya, twanky-twanky-nya berasal dari situ sih Dia ngelewatin kayunya dulu baru Yang bikin solid Full gitu soalnya ya Iya, iya Dan ini masih berasa sih Kayak telecaster-telecaster Ananya Oke, cobain Bridge-nya coba ya Oke, bridge-nya Tapi ambaker dulu Amaker dulu coba Iya, saya merdankan sih ya Bukil ya Beda sih emang soundnya Coba ini split-nya ya Split-nya Biar yang ada yang udah-udah split Split kan gak bakal enak ya Tapi coba gak tau Saya merdankan kalau split enak gak sih Cuma ya Ya Ya, masih simulasi sih Ya, tetap gak berasa single coil-nya sih Kan juga ya kalau split coil ya Gak bisa nyaingin Iya, emang Emang itu balik lagi kan Split kan cuman Ya, kayak kita mensimulasikan Single coil di humbucker Tapi Ngerasain sound single coil sejatinya Masih Belum kena sih emang Iya kan ya Gak berasa Iya, gak berasa Iya Beda lah single coil Kalau teman-teman yang biasa denger Pick up single coil di bridge Ya pasti beda banget Oke, kita mau cobain Drive-nya Tapi Playability-nya gimana menurut lu? Enak Enak ya? Aman ya? Aman Untuk Pacifica seri 6 Jauh berbeda sama seri 2 ya? Jauh dari playability Kayak Ini nyaman sih deh Berasa nyaman aja Kayak beda ya Dari material kayunya juga Jadi ini juga nih Ini gue mau ngasih sedikit Edukasi lah buat teman-teman gitu Emang Kadang Kadang gitu Kadang Emang spek perlu Penting gitu Tapi kadang kita jadi Jadi Gimana ya maksudnya ya? Kayak berkutat di spek terus Iya gitu Jadi kan kadang orang bilang Pacifica 212 Alder juga kok Neck-nya Maple juga Tinggal ganti pickup aja Fingerboard-nya rosewood Tapi Yang teman-teman gak tau Adalah Semakin tinggi Seri gitar itu Dia udah pake kayu Kayu tuh ada grade-nya men Eh jadi gak selamanya gitu Jadi bisa aja orang ngomong Oh ini Alder Sama-sama Alder Sama aja yang seri Ini juga Alder ya katanya ya Katanya ya Satu-satu juga Iya satu-satu juga Alder Kalau gue ganti pickup Sama aja ya Kayak seri 6 ya Misalnya gue ganti Semodan Dan ternyata enggak men Pegangannya itu jelas berbeda Karena dia pake kayunya beda Semakin mahal gitar Grade kayunya semakin bagus Semakin baik gitu Dan semakin murah gitar Lo gak tau Di dalam kayu ini Sambungan berapa banyak gitu Jadi resonans Dari gitarnya udah beda gitu Itu sih yang teman-teman kadang Ya ini pake Alder kok Ini pake ini kok Tapi Percayalah Percayalah bro Sama tukang gitar Enggak bukan Percayalah Ada harga ada kualitas Percayalah itu gitu Lo gak Lo gak usah lebih pinter Daripada orang yang ngerti bisnis gitu Yamaha yang udah ngeluarin Dia ngeluarin ini Ini hitung-hitungan harganya dia udah mikirin Makan mateng men Dari kayunya Dia gak sembarangan ngasih harga gitu Jadi Kadang orang sok lebih pinter gitu Ini pake Alder juga kok Kok ganti pick up aja sama aja Kok kan sama-sama Alder Enggak kayak gitu bro Percayalah Dia lebih pandai Dalam ngecak harga ya Jadi Ada harga ada kualitas Itu benar Nyatanya Benar ya Benar Yang kemarin kita cobain Sama-sama Metal Sama-sama Alder Tapi tetap beda ya rasanya Beda Rollswood Sama-sama Rollswood Iya Oke Kita cobain Drive-nya nih coba Crunch dulu lah ya Crunch ya Crunch untuk pick up Naik T-nya P90 Crunch Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Dia emang 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 Agak fat ya Fat Ya P90 kan gitu kan Karakternya emang Soundnya gak tahu Tebel Segala Humbucker nih kan gini-gini, kalau humbucker kan emang, kalau kita nyari sound clean yang kristal, kalau kata orang ada juga yang ngomong ya, ini gak tau gue bahasa gitar lama-lama, juga yang bell-like, seperti bell, iya, jadi banyak banget sekarang bahasa gitar, gue jadi puyeng gitu ada yang bilang, ada yang glassy kalau Indonesia kristal kristal, bukan glassy kan kristal, katanya kalau nyari sound clean yang kristal, emang lebih enak, single coil single coil ya, gak ada lawan ya jadi kalau P90 kita masih ngerasain nih kristal kristalnya, kristal tapi fat iya, tapi gemuk kristalnya nih jadi masih ada percikan kristal tapi agak lebih gemuk ya lebih agak gemuk ya, cuman masih bisa ngerasain, kalau lo humbucker, lo gak ketemu tuh rasanya tuh kecuali ada pickup-pickup tertentu dan emang, di desainnya iya gitu, masih bisa ngerasain, tapi kalau ini masih bisa kita ngerasain kristalnya itu ya, coba lo walaupun 60 atau 70% nya tetep gemuknya gitu ya tetep, tetep tetep masih ada berasa lah oke, coba middle nya bro middle oh ini sama humbucker ya menarik, coba split split ya, ini berarti kita ngerasain sensasi telecaster kurang lebih lah nih twanky-twanky nya harusnya nih padat padat, sound padatnya sih berasa tapi emang tetep kristal yang gak dapet ya dominan low ini ya iya, kayaknya gemuk banget sih soundnya gemuk banget sih agak gemuk soundnya sih kalau lo mau nyari telecaster ya gak ketemu sih coba mainin lagu apa yang paling berasa silauan seven, silauan seven coba ya coba silauan seven kurang sih emang sih gak ada cering gitu ya di ujungnya iya, kayaknya gemuk banget sih emang P90 nya ngaruh banget terus si humbucker juga split nya juga ala-ala jadi ya gak gak kekejar sih kalau kekejar, mau sound tele ya iya tapi clean nya tadi dapet ya iya, ya clean kan emang, ya namanya clean kan iya, kalau drive nya emang karena ini crunch loh, man masih gemuk juga iya, coba sekarang kita mau cobain bridge nya yang ambucker dulu kali ya iya iya gak ada lawan sih ya, kalau samur Duncan nih humbucker ya iya, emang emang gila gak hard sih gak hard sih gak ada lawan sih emang kalau mau cari sound drive terbaik ya udahlah merdanken udah merdanken sih asal jangan saya merdanken, saya merdankenan aja ya banyak juga tuh breder tuh sekarang tuh iya, gimana ya beda ini unpacking gitu lah gimana menurut dia? beli toko musik aja lah, udah yang paling bener lah yang resmi aja lah, dealer resmi lah gak usah aneh-aneh lah iya, unpacking gitu ya iya, bingung gitu kalau kita mau bilang perbedaannya aduh kayaknya tapi banyak debat disitu sih bang yang unpacking gimana nih? iya bedanya jelas, jelas, beda gue pernah coba-cobain wah beda banget sih beda banget bro itu dipastikan ya gitu lah coba sekarang clean it soalnya ini kalau gue gue disini mencoba untuk netral ya jadi gue gak mau menyudutkan barang karena baik lagi itu etika berbisnis nanti terlalu gamblang bahaya nanti akan menyakiti beberapa pihak mending ya menurut gue enggak, enggak gitu tapi alasannya kenapa kayaknya terlalu vulgar nanti kalau dijawab terlalu iya, ini berbedanya gini jangan beli yang di tempat sini aduh ini akan sangat mematikan tapi kalau misalnya beli unpacking suka ya gak masalah ya gak masalah terserah lo balik lagi terserah kayak enak kok bang suaranya yaudah oke aja gak masalah gak sia-sia mungkin kuping gue yang salah gue kan bilang gue gak paling bener disini menurut sepengetahuan gue doang men ini yang split nih split ya kalau kena drive mendingan dikit ya soundnya iya enggak enggak terlalu enggak terlalu yang low banget gitu ya iya mid low splitnya kena drive bisa agak mendingan sih daripada split yang tadi clean itu kayaknya aneh banget tapi kalau kena drive sekarang kita mau ini ya high gain tapi di bridge aja kalau di hamburger aja kali ya kita naikin gainnya coba gas let's go Sammer Duncan hambaker sih udah terbaik ya udah enak lah itu udah makanya orang beli gitar ganti langsung Sammer Duncan Bridge nya upgrade Sammer Duncan ya tapi emang paling bener sih emang sih emang bener ya udah enak drive kena Sammer Duncan hambaker uh legit emang udah legit legit udah jadi enggak yang overrated kayak Sammer Duncan terlalu berlebihan nih tapi tapi oke itu Sammer Duncan itu Sammer Duncan menggokil ya legend semua gitar juga pakai itu mau gimana lagi Oke jadi kesimpulannya gimana Pak guru Pak Bagas gitar enak ini instruktur Yamaha ya gitar gimana ya dari playability enak aman aman ya suara oke oke enak saya mordahankan ya speknya juga spek ini mahal men kalau emang lo sengaja keteng ini mahal ini aja udah berapa juta satu setengah misalnya ya murah-murah ya satu setengahnya tiga juta ya ini ya gratis terus cover gini ya gila Oke sih dia untungnya dimana ini berapa juta nih ini berapa sih barunya nih sekitar enam enam jutaan enam enam hampir tujuh ya enam lima ya hampir tujuh gitu ya 66 sekian kalau bekasnya ini lima jutaan bekasnya lima juta jadi pasaran Yamaha emang cukup oke sih misalnya barunya enam bekasnya masih bisa nyantuk lima gitu beda ya kalau ada beberapa kasus yang barunya tujuh sekiannya empat ada juga ya Yamaha Bro balik lagi ini Yamaha gitu siapa lawan ya mau gimana gitu ya Yamaha ya laku-laku aja sih emang sih gak ada lawan sih oke kesimpulan oke lah ya untuk untuk 6 juta cukup kalau beli baru 6 juta cukup worth it atau dibeli ya worth it Oke jadi dari speknya begini udah worth it nih apalagi second-nya beres second-nya juga juga lima jutaan sih kan jadi ya ini emang pasarannya pertama bagus speknya bagus playability-nya oke cukup oke lah untuk di kelas enam jutaan oke lah gitu oke speknya oke pasarannya oke jual kembalinya oke jadi ya ini emang Yamaha gitu bro ini kita Iya balik lagi Yamaha mau gimana pun yaudah Yamaha gitu ya walaupun kalau gua sih ya sosok lah tapi yaudah Yamaha lah mau gimana tapi enak ya sosok lah dibilang enak banget enggak tapi dilihat dari speknya jadi menggiurkan kadang-kadang juga anjir speknya oke nih jadi kayak menggiurkan nih untuk dibeli ini gimana ya kalau gua sih beberapa kali nyentuh seri 6 gitu ya sosok nggak terlalu memikat di hati gua gitu tapi dilihat dari speknya ini kayaknya langsung kayak mau memanggil ya ya kayak gitu jadi bahasanya gimana ya kadang kita kurang begitu ini tapi dari speknya ih keren jadi keren aja gitu terus main kita jadi keren juga ya jadi berasa uh berasa Andra gitu berasa Andra ya mahal oke jadi Yamaha seri 6 611 H ya oke lah oke oke lah gua juga oke dari speknya oke oke berarti oke nih kali ini lo ngomong oke berarti ya oke oke lah habis itu kita mau review ini habis langsung ini satu-satu-satu kita mau kupas tutas Yamaha jadi setelah video ini di-upload video selanjutnya jadi lo nggak usah nanyain bang review satu-satu dua pasti udah kita review ya pasti habis ini langsung nih langsung diserahkan nih ke instruktur Yamaha ya dengan settingan sama nih ya iya settingan sama nih kurang lebih dengan ampli yang sama drive yang sama kita mau coba oke thank you untuk video kali ini nantikan video-video selanjutnya dan komen aja udah mulai banyak yang komen lagi nih akhirnya nih Bang review ini dong review ini dong gitu gara-gara Yamaha jangan-jangan ya nggak tahu ya pokoknya udah banyak yang Bang review ampli ini review efek ini review gitar ini ya komen aja sebisa mungkin nanti kita coba review ya selama barangnya ada kita bisa dapetin atau stok-stok yang disini pasti kita review tapi kalau lo bilang seluruh review Bang review yang Gibson Les Paul tahun 60 yang nggak ada barangnya bro jadi minta jasa review yang normal-normal aja juga yang aneh-aneh Bang review ini aduh nggak ada barangnya bro yang tahun segini Bang iya ada yang kata lu Bang memang reviewin Bang gua kasih barang ya gua reviewin gitu ya Oh ya jadi ini juga di pingpung hujung video kita membuka juga misalnya ada produk-produk entah itu brand lokal lah entah itu brand-brand yang mau minta kita review kita terima dengan senang hati terima jasa review tinggal DM aja di Instagram Bang bau musik Bekasi ya mungkin bisa ada kerjasama yang menarik kan siapa tahu kan hahaha kita review secara jujur oke 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 thank you ini panjang kayaknya video kali ini enggak kok aman